Intro Halo guys, balik lagi di channel Cajam dan episode ke-66 dari series Chelsea Kremoto TV 21 Hampir saya salah sebut episode Oke, kemarin 90 Tapi ya, kita akan menjalani 2 pertandingan kah? Ya, ada 2 pertandingan Prime Milk disini Tapi mungkin bisa ada tambahan Karabau Cup karena belum keluar kan? Nah, mungkin bisa ada Karabau Cup nih Jadi kita lihat saja dan tentunya kembali ke episode berdorasi panjang Episode Chelsea hari ini Karena seperti yang anda bisa lihat, saya nge-recordnya malam Jadi mungkin, ya udah pintar lah ya, udah bisa tau lah Kalau misalnya gue jadwal uploadnya, anda melihat ada matahari Berarti sore, berarti gak mungkin live streaming Kalau misalnya kayak gini, gelap nih Artinya gue malam sebelum yang nge-recordnya, berarti mungkin live streaming ya Oke, jadi Full Hum Away dan Crystal Palace di kandang Sama, satu lagi ya Kemarin pada bilang, katanya sih bisa nih Untuk renegotiate Alvaro Morata Asal nunggu seminggu atau berapa lama gitu Jadi ya semoga aja bisa, karena gue masih berharap dia gabung sih Meskipun gak tau dah itu urusannya kemarin Mesti dua kali lipat Dan sebenernya juga rilis klaus 53 juta itu Ya memang mahal banget untuk Morata sih Jadi Sebenernya gak worth it memang Tapi ya budgetnya banyak banget dan gak kepake juga gitu Jadi gak masalah Dan yang lebih menarik lagi Jamal, nih si Jamal Mal-Jamal ini Ternyata pemain Chelsea pak Pemain Akademi Chelsea dulu Jamal Musiala tuh dari tahun 2011 sampai 2019 tuh di Akademi Chelsea Sumpah gue bener-bener tau Gue gak tau gitu loh sebelumnya Dan kemarin gue ngeliat komen, komen, komen Komen ada yang ngomong bang Itu Musiala Akademi Chelsea Terus gue gak cek di Google kan Loh, loh bener ternyata Jadi sebelum dia pindah ke Bayang tuh dia di Akademi Chelsea Menarik sekali Kebetulan banget dia no holy free agent kan tiba-tiba kan Jadi ya gak tau sih Memang disuruh datangin kali Dan seperti yang gue bilang juga kemarin Ini anggapan seperti apa ya Trial lah Trial buat si Jamal Untung ntar kalau misalnya yang bagus ya Autoglory bisa kita sikat Setau gue rating awalnya di Viva Karimu tuh 67 atau 68 gitu Jadi ya ini udah ada perkembangan meskipun Tidak signifikan sih Perkembangannya cuma plus 3, plus 4 Tapi tidak masalah Karena dia free agent berarti gak main Gue gak tau sejak kapan di free agent gitu loh Oke Jadi kita akan kasih debut buat Jamal Musiala nanti di pertandingan Mungkin lawan Fulham nih nih Posisi 15 Gue gak tau Tapi ya Kita kemarin domain 2 pertandingan awal Premier League 2 match league pertama Lawan MUA Liverpool di Kanan menang dua-duanya Selamat datang, kita mulai dengan pertanyaan Hasil yang luar biasa Lawan dua tim kuat Tapi seperti yang gue bilang kemarin juga Tidak ada gunanya kita menang lawan tim kuat Kalau kita gak konsisten sepanjang musim Jadi Menang lawan tim kuat itu Poin yang berharga buat kita Iya Tapi Lu menang lawan Fulham Sama menang lawan Liverpool Sama-sama 3 poin Intinya kayak gitu Jadi Tetap Salah itu kunci Untuk lu mau sukses di Kompetisi yang sistemnya Liga Adalah Konsisten Dan itu yang lagi sedang Coba untuk gue lakukan di musim ketiga Musim terakhir kita ini Bersama Chelsea Oke Dan Feeling gue sih bakal keluar Karabau Cup sih Jadi Ntar kita lihat lah ya Mungkin si Jamal bisa Enak ya Yang nyebutnya tuh Jamal enak banget ya Jamal Liga Game Bener-bener Minum Wipol Kita kasih sempatan mungkin Di Karabau Cup Kalau Premier Milik Kayaknya agak beresiko juga sih Ngeri-ngeri juga bang Terus yang kemarin gue ngomong Yang ada rumor transfer Chelsea Centerback di Realife Kemarin kayaknya dipost sama transfer market tuh Di Instagram Niklas Ule sebenernya Cuman Balik lagi ya Gue gak gak rasa kita butuh sih Jadi Sepertinya Tidak usah lah ya Oke Jadi kita langsung gas aja Ini harusnya Belum ada juga ya Iya grup UCL juga Harusnya sih Loh 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 Burki Burki pindah ke West Ham Tau Burki kan Yang digendam sama Paduka Di series Barcelona keren banget Masih kosong tatapannya Menarik sekali Burki Burki Oke kita mungkin bisa ketemu dia Main sama Morata dan Declan Rice West Ham West Ham timnya gila juga berarti ya Terus ada Mandy lah gitu Benjamin Mandy Terus beli Morata Terus Declan Rice masih stay Terus beli Burki Menarik sekali Oke Kita gas aja Ini Derby London ya Bahkan ya Anggapannya apa West London Derby Antara Volham menghadapi Chelsea Oh iya sama update ini pak Kemarin update terakhir itu kan Sebenernya mengaktifkan Allen Road Markasnya Leeds United Di FIFA 21 Jadi stadionnya sebenernya udah ada Tapi Setau gue ya Dari beberapa Tweet yang gue baca Katanya tuh gak bisa dimain di krimput Gue gak tau kenapa Cuman bisa dipake Di kickoff mode doang Jadi itu aneh banget sih Maksudnya EA udah nongolin itu Terus kenapa Gak bisa dipake gitu loh Jadi Kayanya ya Ini kalau misalnya kita ketemu Leeds pun Gak bakalan ada Allen Roadnya Padahal sebenernya udah ada di FIFA Bayan Yang tuh Dibeli sama Volham Oke ini jadi match day ke 3 Kita di Premier League ya Jumus Ibu 3 Kita bermain Away Hazy katanya Weathernya Apakah Hazy se-Hazy itu Gak biasa aja sih Hazy tuh berkabut kan harusnya West London Derby Masih Tom Kearney Gila konsisten sekali Dan bener ya Kante tuh naik ke 90 ratingnya Goks memang sih Ketembangannya Ini Jamal masih belum gue bawa ya Karena sharpness dia tadi Pas kita cek 40 Jadi memang harus training dulu sih Supaya naik Player to watch Mason Mount 3 goal di 3 pertanyaan terakhir Kemarin Pertandingan yang Keras sekali Untuk orang Liverpool Cuman tetep ya Ini post 15 nih Volham di post 15 Tetep gak bisa diremehin mbak Siapapun bisa menghalangkan kita di Premier League Franco Atta de Bio Joe Bryant Fruler Matias Uribe Atsu matan main Chelsea kan Where is Waldo Terus Niang depannya Oke 90 rated Kante Goks Gila sih Plus mulu Dia plus 2 Berarti itu underrating awal ya Oke Keeper itu serodok ya 4-2-3-1 Kenny Teti Franco tuh punya real face ya Uribe juga punya real face Atsu kanan Waldo kiri Kearney tengah Depannya Niang Jadi pace ya Terus Siapa tuh Anguisa ada di bench Dan untuk Chelsea ya Pretty much First team kita Tim utama Tim terkuat kita Start di Premier League Mungkin abis ini kita bisa Mungkin ya Kalo beneran seminggu Udah bisa langsung renegotiate Buat transfernya Morata Seharusnya bisa langsung kita Kekas abis ini ya Jadi Mari kita fokus dulu Ke pertandingan Premier League Ketiga kita ini Di musib ketiga Dan hopefully bisa dapet 3 poin 9 poin dari 3 pertandingan awal Maka bagus banget sih Oke kickoff sudah dimulai Western Derby antara Fulham Menghadapi Chelsea Dari Krappen Cottage Kayaknya kita dari awal Boleh langsung ngepress Kearney Kuat sekali Ditekel Teti Kentete Teti Ngapain itu Tabrak-tabrakan pemain Thruller Kasih ke Kearney Befus Kishenatsu Dapet Oke akhirnya dapet juga Boleh tadi gak dapet-dapet Nice langsung gas Timo Trainer True ball Oke geser Banarnya balik ke tengah Kasih Nice Christian Pulisik Pulisik ke tengah Covered shooting Yes Gimana caranya What Kok bisa sih Ya ampun Ini orang kenapa sih Gue mencet apa ya Celebration Mampus didorong tadi Masih apa tuh Hey Ngapain celebration Celebration Kalau gak breakdance Patah-patah Ampun Wah Goal pertama Kai Halberts Di Premier League Asis dari Pulisik Kok bisa sih Oh Rodaknya Salah antisipasi Pak Rodak Salah antisipasi Dan Tosina dari BIO Yang juga Harusnya bisa ngeblok Sebenernya Mungkin Rodak mikirnya Yo ampun Jauhkan Jauhkan Patah-patah Patah-patah Didorong Saya ambil Kofi Safik Hey Ngapain cu Oh Goal kedua Sorry Gue lupa Kemana nyatak Goal Liverpool Oke Well done Awalnya cukup bagus Buat Chelsea Cuma kita di Premier League Musim ini Dari dua pertandingan Belum pernah Clean sheet ya Kebobolan Masing-masing Satu goal Lawan MU Dan Liverpool Which Sebenernya Tidak buruk Semu sekali Tapi kan itu Target setiap musim kan Untuk Kebobolannya Makin turun Makin turun Makin turun Dari musim pertama Ke kedua Udah ada progres Makin rendah Apaan sih Langgaran Kebobolan kita Di musim kedua Lebih baik lah Lebih sedikit Dibanding musim pertama Jadi musim ketiga Harus ada improvement juga Dari segi Defense ya Bagus pulisi Second ball nya Franco Pelanggaran aja Terus 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 Pelanggaran Kalo tetepnya Pelanggaran sih Karena Diambil kaki Dari belakang Niang Langsung No Kepat Kenapa belum Itu Tipis banget Gak sih Gue udah punya segit Iya Apur haki ini Kakinya kok bisa begitu Belintang ke atas Gue udah punya segit Gak Apa pager Yang gak mau lompat ya Goi pager Kayak laba Polisik Ke Zuma Sergei Atas Oke Akushar Hakimi True ball bang Ya liat True ball-true ballnya Hakimi Si pecah sih Oke Timo Werner Gak bisa Ya ampun Mudah sekali Direbutnya Uribe Ke Waldo Oke Jaga Dia mau lari tuh Dapet Wah Dia tetep bisa lari Crossing Oke Polisik bisa dapet ya Nice Kante kuat Mount Kasih ke Ashraf Hakimi Hakimi Balik ke belakang dulu Mengkopi Safik Mason Mount Kasih kantel Kulisik Oke nice Oke Kai Hubbard Fake shot Kasih langsung Kulisik Kodoh Order dapet Nice Oke gak apa Sudutnya susah itu Terlalu deras Terlalu terboleh si Hubbard Itu liat Ya itu mah Rodak jaga disitu Juga udah pasti Kecuali kolong ya Kayak corner Pertama buat Chelsea Hakimi Delivery kita Langsung Timo Werner Jauh sekali Werner Full kick Werner tuh Kayaknya kalo misalnya kita Peruntutin Atau kita hitungin detailnya Dari semua gol yang dicetak Buat Chelsea selama ini Paling dikit Darah kepala sih Bisa ditung ke jari Kayaknya Atau bahkan gak pernah lagi Hakimi Kayak Hubbard Oke Sergei Wah Kepotong gak tuh Pernah mau kasih turbo Ke Pulisik Oke apa yang dapat sih Waldo Gak dapet Gak dapet Gak dapet Yopun Masih dapet loh Yuk Dapet Kepang Aduh Asuh Asuh Ngeris banget Sumpah Nice Sergei Lebar langsung ke Pulisik di kiri Oke Masih Kante Mouth Ultimo Werner Oke Hubbard Werner Balik ke belakang Well done Kante Pulisik Hubbard Mason Mount Kelamaan Kelamaan Dapet Asuh Nyang Chill Balik ke belakang Angkat bola Rich James Dapet Oke Nice Solid slot Sejauh ini Kante Mount Langsung ke Timor Werner Hubbard Terubah balik Aduh Gak bisa Sebenernya Fulham Hitungannya lumayan Solid Dapet Sergei Pulisik Ikutin aja Lari Gak apa-apa Oke Teti Balik belakang Aksu Balik Kenny Teti Sading Asuh Kartu kuning Ini Tiba-tiba Balik badan Ya kena kaki Aduh Pulisik Oke gak apa-apa Kartu kuning Buat Christian Pulisik Tuh Tiba-tiba balik badan Ya kena kaki Ente bang Tidak mau kena kaki Gak usah balik badan Balik badan Bahaya ini Dapet Oke Nice Mount Bawa Bawa Oke 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 Yuk Naik dong Kenapa gak naik True ball Christian Pulisik Wah dapet pak Come on Yes Pulisik Shooting Masuk Yes 2-0 Well done Daru dapet kartu kuning Counter attack Mason mount True ball Christian Pulisik Kok gelap Hey Tutupan apa itu Nice Nice Oke Bagus True ballnya Padahal tuh Teti loh Right back Yang harusnya punya Kecepatan Cuman ya Tidak bisa lah Anda mau menandingi Pulisik Sempet ada Sedikit step over ke tadi Atau apa sih itu Goyang-goyang dikit Oke Nice 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 Tetep fokus ya Tep fokus Baru 2 Kosong Jangan takabur Fokus Gol pertama Pulisik di premier league musim ini Nice Oke Fokus tetep Let's go Demi point Berubah jadi 9 Dari 6 Dan kemenangan Dan kemenangan dari 2 Jadi 3 Waldo Dapet Maut Bagus sih Tidak pelanggaran itu Nice Oke 3 menit lagi Kante Kasih ke Pulisik Wah mestinya bawa jamal ya Salah sih Gue tadi agak ngeri Karena kan tau sendiri Kan tim posisi 15 Kadang-kadang suka bangsa Hakimi Wah cakep pak Kelar Ya offside Offside ya Kombinasi Wah iya sih Eh eh Tidak offside dong Nomor 5 itu Liat Orang ada garisnya Gak offside gila Ya ampun Masih bisa begitu Viva ya Gak ada far sih Asuk Itu gak offside Gak offside loh Nomor 5 Lebih Maju daripada banner Atau lebih mundur Sorry 3 menit jury time Kearney Kearney Terbawa ke Niang Gak usah diambil Liatin aja Niang shooting Nice Kepa Corner buat Fulham Gak usah diambil Gak usah diambil Tapi bahaya juga Kalo nendang sih Untung Kepa lagi Kepa yang gila Di awal musim ketiga Sumpah Kepa gak bagus banget Dari kemarin loh Oke fokus Corner Ni harus udah habis sih Cuman masih dikasih pasti Oke nice Liat Kepa Oke Halftime 2-0 ya Iya sih Kayaknya boleh sih Ini Pastinya tuh gue bawa Arnais Bawa Jamal Terus si Siapa namanya Gue sampe lupa Satu lagi Arnais Siapa lagi sih Satu lagi Kenapa saya lupa ya Barbieri Yang tangannya kecil Eh lengannya kecil Lengan tuh sini kan Tangan sini Iya gak sih Gak tau gue Oke City Wows lagi 5-1 sama MU lagi unggul 1-0 Dari Watford Dan Liverpool Ketemu Arsenal Belum main ya Nanti mainnya Oke Apakah saya istirahatkan pemain Bayarner kayaknya butuh ya Ntar ya Gue masih istirahat ntar Oke Sementara kita bakal lanjut dulu aja Dengan tim yang sama Tidak ada pergantian main dulu Di halftime Let's go Bapak kedua dimulai Oke chill aja Pertanian ini kita chill aja Passing-passing Cari-celah Pegang possession Kalau misalnya udah aman Kalau bisa Atau gue lagi Secepatnya Supaya bisa Ganti main langsung Semacam kayak banner Gue tarik Kasih kesempatan istirahat Karena feeling gue akan muncul Pertanian karabokap tuh Banner Kasih ke Hubbard True ball Cakep banget Pulisik Aduh gak dapet lagi Pulling the strings Satu assist Buat mission mount Oke Tenan gawang Buat rodak Ayo zoom Oke bagus banget Gila liat kita di zoom Lari ke depan musuhnya Buat menang dua udara Oke Hubbard Geser ke Pulisik Timo Oh aduh Mau coba tumbuh balik ke Pulisik tadi tuh Pulisik sebenernya Mesti hati-hati No Tony Kroos ke Liverpool Hah Itu pengganti Henderson Ternyata Oh my god Oke Hubbard Sergei True ball Wah True ballnya sih sebenernya Oi Udah hampir Hampir salah dia Sebenernya bagus itu Cuman Kedeketan pak Kalau misalnya Dalam penalti kayak gitu Kedeketan keeper Waldo Oke Uribe Thruller Kasih ke Atsu Kear nih Nanti Suribe Angkat bola dia ke Waldo Crossing Duel Niang Bahaya Nice Kepa Oke Kepa sabar aja Chill aja Tenang aja pak Oke Hakimi ke Sergei Kasih Kante Liat tuh Nice Banner Oke Wah itu udah bertop Enak banget Anjing Gue mau bertop ke Hubbard Shit Kepa bola Niang Nice Zuma Oke Kante Kasih ke Hubbard Timo Banner Back heal Kayak Hubbard Sabar Habisnya lo Orkasa Palace Balik ke Support Bridge lagi Kalau gak ada pertandingan Karabokap diantaranya Joe Bryan Overlock ke depan dia Crossing Uh ngeri Oke Yuk Ganti main yuk Sejauh ini sih masih solid sih Cuman ya Dua goal tuh Tidak akan pernah aman Sebenernya Di Premier League Anda tidak mengganti pemain Fulham Ganti kan Ganti dulu saja Saya juga mau ganti Tom Cerny sama Atsu Ditarik keluar loh Angguisa Anderson Masuk Oke Ntarik sekali Ntarik kapten Menit 66 Oke Gue bakal masukin Temi Terus Chill well Dan Yelah to check sih Tengah udah Yuk Langsung 3 menit Dimain 20 Ya sekitar 23 menit lah Plus Injury time Bapak 2 ya Semoga tetep solid Masuknya solid tuh 2-0 2-0 tuh solid Kemenangan solid Semoga tetep bisa Clean shit ya Nice love to check Aduh Nya harus dapet tuh Duel Oke well done Love to check kasih ke mount Mount ke Temi Kayak halber True ball Wah Plus onside Kemudan Temi Oke Onside Temi abram One-on-one Sampai rodak Sampai kanan Oh my god Gimana caranya Wah ditepis rodak pak Ditepis rodak Respect Hebat sekali Nah ini Aduh kenapa bukan ke Temi ya Dada bio Matias Uribe Ke Waldo Oke Counter attack dari Fulham Kita liat Kante Perfect tackle Nice banget itu Zuma Ke Benchilwell Lihat Kante Oke Oke mount Kante Balik ke mount lagi Temi Hakimi naik Oke nice Temi langsung naik lagi Oke Ashraf Hakimi Kasih ke siapa itu Mason mount Shoot ke kanan Waduh Di flashnya hampir bikin Produk salah arah itu Hubbard Bola siapa ini ya Oh bola mereka lagi Dapet 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 Curi dia Oke Aduh Dicuri balik dong Pelanggaran pula ya Humberts Languisa Anderson Oke 13 menit lagi ya Come on Bisa yuk 2-0 Niang Kasih ke Fruler Oke awas itu Diangkat bola dia ke Waldo Race James dateng Tutupan Petaco Oke Joe Bryan Dapet Aduh Salah Salah Wah Dimerahin bangsa Tengah wasitnya Fuck off Wasit Asu Ente Yaudah Tomori Main Tengah yang berikutnya Gak masalah Ya ampun Masa iya merah sih Remo Fruler Tari keluar Giovanni Moreno Siapa itu Giovanni Moreno Oke Kenapa jadi Kayak Premier League Di real life Main kartu merah Kartu merah ya Dapet 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 Nice Joe Bryan Keluar Niang Kembali lagi Udah kosong amat Tackle Fuck Gak kena tackle Tackle buat ngeblok Alaba tackle Masa gak kena sih Anjing Pas banget Pas banget dia Ngelepas bolanya Sebelum Yo ampun Tipisnya Itu Tackle Alaba Kepat Tumben Tumben Biasanya dapet Kepat kayak gitu 21 Oke Hati-hati Kan Gue udah bilang Kan Dua goal tuh Gak aman Pas sama sekali Gak aman Di kompetisi ini Fokus Fokus Dikit lagi loh Ini sumpah Sayang banget Dan skornya kenapa Mesti 21 terus ya Semoga aja sih Full time 21 Oke Temi Kasih kante Kecual tuh Kante Mount Aduh Salah passing Lagi nih Gio Ini Gio Femono Moreno yang tadi ya Dapet Nice Betapa krusialnya tackle barusan itu Oke Mount Harberts Temi Mount Liatoh Hakimi Nice Oke Kembali ke Mason Mount Belakang dulu Trouble Kante Trouble Ke Pulisik Asuh Berapa menit jertai Tiga menit Oke Gio Angkat bola Ada Hakimi Ryan Mateus Uribe Kasih kanggu isa Please lah Jangan konyol Sit Udah sit Belum sih Waldo Gak lucu sih Coba gak lucu Jangan tackle Jangan tackle Pasti penalti nih Sit abis Abis sih Oke Udah abis Abis Come on Come on Buang Buang Cuk Yom Belum keluar bola Ryan Nice Sit Sit abis dong Yom Mesti Gila ya Dikasih 3 menit loh Anjing Tiga pertandingan Premier League Skornya 2-1 Terus Menang sih Tiga pertandingan Tiga kemenangan Si Chelsea Cuman Aduh Ngeri banget Sumpah tuh Barusan Dan berarti Berapa pertandingan Kalo misalnya Straight threat ya Dua atau tiga pertandingan Dua sih kayaknya Suspannya Atau satu Atau gak Suspannya Gak mungkin gak Suspannya Pas suspannya Si Rich James Oke Well done boys Meskipun Hampir sih itu Gila Aduh Detik-detik terakhir Mesti banget Lu bikin Dek-dekan terus Oke Nice 6 shot Tiga on target Jadi emang kita Gak terlalu bagus Mainnya sih 9 tackle 4 fall Pas yang akurasi Tinggi 90% Tapi dari jumlah Peluang Kita dikit banget Hitungannya Oke Hubbard 9,1 Pulisik 8,7 Terus Mount 7,9 Zuma 7,3 Goal dari Hubbard Pulisik Assist dari Mount Pulisik Jadi Pulisik Satu gol Satu assist Mantap sekali Pasti terbanyaknya Hubbard Dribble terbanyak Hubbard 17 Oke Tackle Liat Zuma Berapa tackle 4 tackle James sama lagi Anyap aja sih Gak ada tackle Yang dimenangin Kepa 2 Safe Oke Kita interview Dan coba deh Kita negosiasi ya MU menang Tottenham imbang Brentford akhirnya kalah Digalahin Leicester Terus tadi siapa tuh City menang juga ya Gila Bener-bener Fullham Fullham lo Ngerinya Oke Tenang aja Ada Tomoriko kita Jadi chill Sudah masalah We'll find a way I'm sure Se-game berarti ya Suspend Ngeri sih Sumpah Satu gol tuh Ya ampun Gue udah Gue sih udah Udah bisa Menahan diri Untuk Tidak pernah Nekan Stunt tackle Jelas Dalam otak Penalti Gitu loh Sli tackle Udah jelas Gak mungkin Kecuali gue Yakin Persentase Keberhasilannya Kemungkinannya Probabilitasnya Udah atas 90% Baru Gue Slihat di tackle Atau Kalo gue Gak peduli sih Kalo udah emosi Bodo amat Tackle Tackle aja Oke Mari kita berburu Alvaro Morata Ayo Mencari Mencari Alvaro Morata Mari Kita mencari Alvaro Morata Coba Bisa atau enggak Million Kovic Savick Development Schedule Dia udah naik Jelapan Sembilan Ya Dan katanya Sudah tidak bisa Naik lagi Iya Udah gak bisa Naik lagi Ya coba aja Siapa tau Skill moves Naik 5 bintang Kalo kita latih Disini Meskipun tulisannya Sudah tidak bisa Katanya Sudah gak salah Suspend Satu pertandingan ya He will now serve One match band Oke Satu pertandingan Enggak masalah Chill Apakah Sudah keluar Drawing Next generation Oh shit Bentar Dua pemain kita Masuk pak Itu siapa Oh Cordoba Eh gila Gapernah loh Kayaknya gak pernah ya Gue Ngeliat Pemain di tim gue Kalo misalnya Krimoto masuk ke Top youngster To watch Di 2022 Tuh Cordoba A new season Chelsea Is about to get Underway for Cordoba With hopes high That the 18 year old Is ready to break through Into the first team His outstanding potential Hasn't gone unnoticed And the coach Is hopeful That This rough diamond Can live up to Expectation Terus Sama Barbieri pak It's hard for the chairman Of Chelsea To dampen down media Spekulation About From Barbieri The 16 year old Achievements With the youth teams Are already attracting Interest from the big clubs With Concrete beats For his signature Seemingly Only A matter of time Jadi ya Dibilangnya kayak Akan sulit buat Tapi tangannya kecil banget bang Aduh Ente Kenapa sih Ya ampun Bahkan Cartwright Ini Gue baru nyadar Ini Cartwright Regi Cartwright Yang kita jual Pemain akademi kita Yang kita jual Calas Verona Masuk juga Gila 3 dari 4 Top youngster to watch Dari kita Moskera bukan Holy shit Mantap sekali Oke Belum ada juga nih Tanda-tanda UCL ya Coba Oke training Jamal kayaknya Mesti training Jamal Mana Jamal Tomori juga Mesti training ya Temi gak usah nih Kita ubah aja Temi kita tarik Jamal masuk Mana Jamal Mal Jamal Ini dia Oke Training nanti Oke Apakah Nah ini dia Akhirnya Bener ya Episode ini Kita akan tau Siapa 3 tim lain Yang bakal dari grup kita Dan tentunya kita Kembali main di UCL Setelah absen Setahun lah ya Bisa dibilang Belum ada sih Karabau Cup ya Apa janjiannya Emang gak ada Coba cek Morata Nah udah bisa nih Udah bisa nih Oke Udah bisa ya Oke Mari kita coba lagi Come on Morata Ayo Morata Please Please Morata Gue kasih gaji tinggi deh Kali ini Kemarin gue cuman Lebihin 21 ribu kan Dari gaji dia sekarang kan Iya Kemarin gue cuman Ngasih dia 80 ribu Oke coba ya Sekarang Semua gajah Atau dia yang minta Please Please bisa please Come on Come on Ayo Morata Ayo Morata Rotation Kemarin dia mau ya Oke Rollnya rotation Ayo dong Please Supaya objektif juga kelar Yang datangin pemain 82 plus Taunya gak kelar Mesti 83 ya Gapapa Ntar winter kita Beraksi Oke Good ya Squad roll aman Rotation Chill Oke Terus Kemarin durasi kontrak Dia mau berapa Oke 3 tahun bisa kita Kepanya jadi 4 tahun Aman Tidak masalah Bisa kita counter Jadi 4 tahun Kita coba ya Semoga aja bisa nih Oke Please lo yang minta gajinya deh Lo yang minta aja deh Silahkan Anjing lah Dia gak mau minta Oke Gue Gue akan bikin ini Jadi kalo misalnya Ampe gagal Berarti terbukti Bahwa ini bug Ya Gue akan bikin Seperti itu dengan cara Gue kasih dia gaji Gila Yang ini gak mungkin ditolak Gitu loh 250 ribu pound per pekan Jadi kalo misalnya Sampai tetep ditolak Berarti memang bug Memang west sum Sebenernya gak relang Pas gue gak tau urusannya gimana Padahal kita udah bayar Lus klausen Gitu ya Gue bakal kasih 2 juta Karena budgetnya banyak banget kan 2 juta dan 250 ribu Pounds per pekan Kalo sampe gak bisa juga Berarti memang bug Oke Submit over Kemarin dia bilang kan Gaji kecilan Bahkan itu dia bilang Menghina Insulting Ini gak mungkin menghina dong 250 ribu 2 juta sunny bonus Apakah akan diterima sama dia Oke Berarti kemarin Nama kerendahan Well Alvaro Morata Welcome back Selamat bergabung kembali Shit Udah Pemain kita langsung Gila Bentar deh Gue tuh penasaran Ini orang tuh beneran baru Selesai Lihat manajer rating Naik ke 78 loh Sign one of the best players In the world Of roll 82 plus Complete Yes Mantap mantap Oke Well done Langsung di email tuh Apa nih Coba kita baca Contribusi Just wanted to thank you For helping the club Reach a significant brand exposure Target which would Hope to reach this season In other words People are saying good things But us We wanted to make sure That we sign one of the best players In the world And we couldn't have achieved that Without your efforts Keep up the good work Dari board of directors to Chelsea Oke Thank you Gue penasaran deh Dia tuh beneran baru pindah gak sih Coba ya Coba ya Karena Kocak banget sih Kalau misalnya satu transfer rindo Pindah Pindah dua kali gitu loh Coba kita cek disini Harusnya ada sih Kalau emang dia beneran baru pindah ya Morata 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 Gak ada sih Luh 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 Kok Barusan Morata aja gak ada Hah Apa sih Ini top dealnya Goretzka Madrid Casimiro City Grimaldo Tony Cross ke Liverpool Itu 65 juta Nih ya Morata ke Chelsea 53 juta Ada gak Morata ke West Ham Gak ada ya Berarti bukan Bukan transundo ini ya Pindahnya ya Udah dari waktu itu kali ya Oke Oke Soalnya kemarin keliatannya Kayak dia baru pindah gitu loh Tuh Karena ada ini loh Lihat deh Kayaknya iya sih Karena kalau enggak Gak mungkin ada di bawah Lihat deh Di bawah yang Offernya Chelsea Ini Di bawahnya tuh ada West Ham Tulisannya negotiation statusnya Accepted gitu loh Biasanya ini kalau misalnya Udah lewat semusim Hilang Atau udah lewat Satu transfer rindo gitu Gak tau deh gue ini Oke Jadi mau rata itu Kemarin kan Gue ngecek nomornya tuh 29 ya Dulu di Chelsea ya Jadi coba deh Gue pengen ngecek Ada gak sih kita 29 siapa yang ngisi sekarang Maksudnya 29 itu Oh Harberts ya 21 Chilwell Oke nomor berapa kah Yang kira Ya ini 25 Gak mungkin ya 2526 gak boleh Berarti Bener-bener ada yang kosong nih Ya 17 dong Karena gak mungkin lah Ini nomor-nomor Kayak 9, 10, 11 Mah gak mungkin Gak mungkin gue kasih Yaudah berarti Nomor 17 aja ya Cordobanya yang gue bikin Jadi gede Cordoba kita Pindahin ke Ya 33 boleh Supaya Alvaro Morata Bisa Wih Gila gak tau kenapa Cocok banget ya Balik ke 17 Bukan balik ke 17 Jadi nomor pun dia 17 Chelsea ya Oke Kita atur dulu Coba penampilannya Mantap Berarti ini bisa jadi Debut Morata Dan Jamal Musiala Mana Morata Ini dia Alcor Morata Kelahiran 23 23 Oktober 1992 Berkebasan Spanyol Tentunya Tidefit Sepatu apa itu Adidas Predator Oke Predator 20 plus Kalau gak salah itu ya Oke aman Chill Ini dia Ini dia Ini dia Mau liat Thrill face Morata Sudah pasti mantap Mantap dong Ini Kesempatan kedua lah Bisa dibilang buat Morata ya Oke coba kita liat Atributnya segala Oke jadi dia punya 3 bintang skill Moose 4 bintang weak foot Kayak kuatnya kayak kanan Work rate nya high high 6 foot 3 Tinggi Dia punya Ya sebenernya Ini main bagus lah 8-2 bagus 8-5 ataki position Terus Jumping 84 Spring speed 84 Itu Yang main gue bilang kan Tinggi Bisa duel udara Cepat pula Strength 80 Wow Ball control 83 Dribbling 83 Finishing 83 Hearing akurasi 86 Mantap sih Shot power 80 Volley 80 Oke Nice Selamat bergabung kembali Morata Meskipun ya Dia roller rotation Jadi ya Memang dia rotasi Bukan starter gitu loh Dan ya akhirnya kita punya Backup striker yang bener-bener proper lah Bisa dibilang ya Oke Nice Apakah ada Cutscene nya Kita lihat Ini dia ada Chelsea seal all for Morata signing Mahal sih 53 juta pounds Tapi ya Kalau gak ngebayar Rales cost 53 juta ini Ya kita gak bisa datangin dia Karena gak bahal dikasih negosinya Masa Wessam Gaji juga tinggi banget 250 ribu pounds per pekan Gatau masalahnya apa sama dia Padahal dia Wessam Dia cuman gajinya berapa tuh 59 tadi kan 59 ribu pounds Oke Christian Portu Ke Lyon Hah Ilicic ke Southampton Wah Ilicic main di Premier League Berarti PSG Mau beli Brozovic Oke Harusnya bentar lagi Grup UCL Diumumkan Leicester tuh konsisten juga ya Kebobolannya cuman satu lagi Lebih bagus dari kita loh GD nya Jadi 3 pertandingan Premier League Yang menang 3-3 nya cuman kita dan Leicester Wow Oke Lanjut Pakas udah muncul Belum Veldman dijual ke Watford Kalim Chambers ke Sasulo Oke Belum ada grup UCL Jamal ada Jamal Tidak ada Jamal Ayo Jamal Jamal Sama Jamal Mana Jamal Oke Nggak rata soalnya sharpness nya 48 doang tuh Sim Oke nice Ini kita udah hamil 3 pertandingan lawan Palace loh Training sekali lagi boleh gak sih Boleh lah Kenapa tidak Saya yang mengatur kok Paling gampang dikit Sekali lagi training lah Istirahat saat ini tanggal 26 Oke Nggak usah sebenernya ya Mereka-mereka ini tuh nggak usah gak sih Yang udah 90-95 Nggak usah pak Ngapain gila Pasu cek mana Nggak usah bang Kasih Morata Barclay sama Jamal deh Oke Cordoba juga masih dilatih tuh Oke Nice Palace sekarang Apakah sudah muncul Oh Bentar Sudah muncul pak Oke ini dia Champions League Group stage draw Siapakah 3 tim lain di grup Chelsea Mari kita lihat Please jangan berat Please jangan berat Belum ada Belum ada PMOT ngindar Barcelona enggak Madrid enggak Kita gak kena Siapa Siapa Sevilla Marseille Yo ampun Mesti banget ya Ya ampun Dia bener-bener Ya ampun Nggak Oke Sevilla Kayak di real life kan Marseille Marseille Ya ampun Kayak di Barcelona Keren banget pak Sama Shakhtar Donas Wah oke Seru banget sih Kita bakal away ke Ramon Sanchez Pijuan Markasnya Sevilla Dan kita bakal main lawan Marseille 2 kali Wah anjir seru banget sih Seru banget sih Oke Oke Barcelona beli Donny van de Beek 125 juta Lazari ke MU dari Lazio Oke 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 Nice 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 Panggil timnas siapa tuh Nah Riz James sama Chilwell Akhirnya dipanggil timnas Enggak Chilwell kemarin udah Riz James akhirnya dipanggil timnas Hudson Nodoy juga Nah ini baru NT Hey Pulisik NT baru ini dipanggil timnas Bener kan Kemarin ngapain Piala dunia Gak ada Amerika Serikat Di piala dunia Kok bilang dipanggil timnas Oke ini pales Karena ada di posisi ke 14 Jadi Kayak kita bisa rotasi dikit ya Karena bokap belum rilis ya Tuh ya Pertama kita away Ke Apa Ukraina ya Shakhtar Jadi kita match day pertama itu Bakal away ke Markas Shakhtar Lerones Terus match day kedua Main di kandang lawan Sevilla Match day ketiga baru kita away Lawan Marseille Terus match day keempat Lawan Marseille lagi di kandang Match day kelima Kita Menjamu Shakhtar Dan baru match day terakhir 7 Desember Wah pecah sih Desember Winter Dingin Akhir tahun Kita main di Ramon Sanchez Bijuan di bawah Lampu Stadion Di bawah dinginnya malam Di Andalusia Sekarang Regus kita menang masa-masa indah Bersama Pedro Tavero Dan kawan-kawan dulu ya Oke Seru Ini drawing grup yang lain Kita liat ya Grup H Ada City Lazio Sociedad Salzburg Wah ini berat juga sih Cuman feeling gue ya City bakal menggilas ini sih Om Botak Grup Untuk Madrid mungkin Ringan Tapi untuk Milan sih Kayaknya agak ngeri-ngeri juga mereka Dan grup A nya ada Wah ini juga menarik nih grupnya MU Ajax Roma FC Sama Celtic Oke Ya 4-4 nya Well ya MU mungkin paling unggul kali ya Dari sisi kualitas Tapi Ajax, Roma FC dan Celtic Tidak bisa diremehkan Oke Nice Itu dia hasil Undian grupnya Oke Jadi Kita sudah berhasil Datangin Morata Kita sudah Ngeliat hasil grup Dan sekarang mungkin boleh lah Gak satu pertandingan ya Top scorer Oh bentar Anci Morata tuh nyata 3 gol Di prime milik loh Buat WSM loh Jadi sekarang dia Pencetak gol terbanyak Chelsea Di prime milik 3 gol Oh wow Menarik sekali Oke Muniain Sama Ben Yeder Ancik Ben Yeder Mulai dimainin sama botak pak Ben Yedernya Siti Ya ampun Oke Yuk kita gas yuk Dan ini mungkin gue akan bawa Jamal dan lain-lain ya Tentunya Tomor yang starter Karena Rich James gak bisa main Oke Itu Tomor yang udah otomatis masuk kok Oke Jadi gue akan Bawa Morata Terus Arnais Jamal Jamal boleh Oke kayaknya tadi Oh mount tuh 88 Lu ratingnya gila Duh anjing Ini gue bingung juga nih Oke Satu pertandingan Apa lah ya Sama Barbiari Cordoba tuh Camp semua Masalahnya Anjing ini agak numpuk Musialo tuh bisa main-main di kiri ya LM Numpuk sih Tapi Coba nih udah Gantian lah Nanti Barbiari Cordoba Kita kasih sempatan Di ini aja Karabokap aja Karena kebanyakan juga nih Gue mau kasih debut Buat Morata sama Musialo soalnya Oke Kayak gini aja ya Sip Yuk Langsung gas Lawan Crystal Palace Yang pake Formasi 4-4-2 Jersey aman ya Oke sip Let's go Pertandingan matchday Keempat Premier League Jadi Aktivitas Sonsor kita Pretty much Sudah kelar sih Menurut gue Aman sih Harusnya Itu udah masalah Kennedy Mantan Paya Chelsea Kita jual Ke Cresa Palace ya Starter tuh Oke Menarik ya Ya Gue sih gak menutup Meskipun Ya maksudnya Kayak gak bisa dipungkirin lah Werner Hubbard itu Sebagus itu kan Morata mesti Melakukan sesuatu yang Sangat spesial Tapi gue Tidak menutup Kemungkinan Ya kalo misalnya Emang Morata sebagus itu Ya why not Peran awalnya dia Niat awalnya kita Beli dia adalah Rotation Tapi kalo emang dia sebagus itu Melebihi Werner dan Hubbard Yaudah Sesuai form aja Gak masalah gue Udah loh Jadi kita liat aja nanti ya Palace di post 14 3 pertandingan 1 kali menang 2 kali kalah Oke Sip I'm a little face Kennedy Yep Gini ya Kenapa sering begini sih Sering gelap-gelap Ketutupan gini sih Tolong Cutsin aja rusak Gue tuh biun deh sama Tatonya Kennedy Yang kayak gitu kan Ada berapa juga kan Yang bisa warna merah Itu kan Bibir kan Kayak dicium gitu Bekas dicium gitu kan Berarti tinta tatonya Merah gitu Atau gimana sih Kocak juga sih Kocak juga sih Tapi dia Dia tatonya 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 Bekas Dicium Lehernya Anjing Yopun Oke Sering elemen Chelsea Cuma Tomori ya Yang masuk gantiin James Karena suspend kartu merah Sisanya semua sama Mount masih starter Karena Mount bikin assist Kalau Mount gak bikin assist ZX starter pak Itu Nanti kita bisa kasih debut Buat Jamal dan Second debut Untuk Alvaro Morata Striker baru kita 53 juta dari West Ham Oke 4-4-2 Andaikan Dekel Price Punya Rilis Klaus juga Mudah gue beli pak Ampun McArthur Meloie Voyevich Sama Andrus Townsend Depannya alasannya Playah sama Zaha Bahaya banget sih Depannya sih Gila Playah Zaha pak BTK Eze Van Anholz Klub Semua di bench Oke Langsung saja Dari Stamford Bridge Kickoff Bawang pertama pertandingan Premier League Match day keempat Antara Chelsea Menghadapi Crystal Palace Selalu Akan selalu gue ingatkan Untuk kalian menikmati Setiap pertandingannya Setiap menitnya Setiap passingnya Dari Semua pertandingan Yang ada di musim ketiga ini Karena ini adalah musim Terakhir kita Jadi tanpa kalian Mungkin nanti sadari Tiba-tiba udah Match day 10 Match day 15 Match day 20 Udah masuk pertengahan musim Untuk kalian jadi Nikmatin aja Supaya ntar Di saat kita memang harus move on Semua kita udah siap move on Oke Shooting Nggak lagi Go Onside Yes Yes Harvards Well done 1-0 Chelsea Langsung gercep Ini kenapa ya Kenapa Harvards jadi lebih subur Dibanding Barna Ini goal ke 3 Harvards di Premier League Kalau nggak salah Barna baru 1-2 Nice Nice Kebetulan banget Tumben banget Bola reboundnya Bisa dapet main kita lagi Biasanya rebound Disikat main mereka Iya nggak sih Tumbennya nih Oke well done Well done Itu gesture yang gue suka banget tuh Nyetak satu goal Menit kelima Bolanya diambil Menunjukkan bahwa Ayo Main yuk Main lagi yuk Nggak puas sama sekali gitu Gue suka banget tuh Gesture seperti itu Oke well done boys Let's go MacArthur sama Milvojevic tengahnya ya Oke bahkan gue aja Masih belum ngeliatin Semua pemainnya Hales loh Udah nyetak bola aja Wey Hakimi Menyolong bola Mantep nih Jamal bisa main Kalau kita sudah menang besar ini Bahkan Jamal bisa kita Kasih menit lumayan nanti Oke Zuma Kasih ke Sergei Nice Werner Oke Kai Hubbard True ball Timo Werner Bola keluar Balik belakang Mount Kasih Kante Aduh Oke fokus aku MacArthur Kayaknya nih Alasannya play ya MacArthur angkat bola Offside kah dia Tidak offside Oke Ferguson Kasih ke belakang Kennedy Menghadapi mantan timnya Kennedy Dapet Kante Bagus banget Kante Gila Liat gak Mungil-mungil Menang duelnya loh Oke Pulisik Lari aja bang Lariin aja tuh Sako kok Masa ya Sako bisa mengejar anda Kasih ke tengah Kai Hubbard Shooting lagi kiri Oke Goita bisa dapet Banner Ribero buang langsung Oke nice Gak apa-apa Colton Ayo segera cetak goal Supaya Morata debut Arnais bisa gue kasih Kesempatan main Musiala juga bisa start ya Meskipun tuh posisinya Betrok semua sih Tiga main Sergei Ada peluang tembak Coba tuh langsung tembak Masih gagal Kante Ya kayaknya dia menang Tungguin Dua udara susah sih Dapet Well done Sergei Oke Alaba Polisi kasih Kante Tengah 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 Sergei Lihat winner Kosong tuh Oke Timo Ke Mount Coba tuh kasih ke Hubbard Sudah dibaca Sama Sako Oke Terau win buat Chelsea Tapi jangan abra Kameramen Polisi Oke Kante Kasih Mantap Mantap Hubbard Ketengah mungkin Angkat bola Ada Mount Oke Guaita Ashraf Hakimi Crossing in balik lagi Ketengah Connor dapet Oke Terus Terus Sikat terus mereka Segera dapet gol kedua Semakin cepat Semakin bagus Hakimi Delivery kita langsung Timo Varner Aduh Tipisnya Baru tadi gue ngomong Kan Timo pake kepala Sedikit sekali golnya Hampir dia nyetak gol ini Bagus sebenernya itu Jelas tidak terjangkau Sama Guaita Cuman emang off targetnya Gak apa Oke Untungan gawang Untuk Guaita Bola Bola udaranya Siapa ini Alaba Nice Dapet itu Uh gila Langsung bisa nyerang Oke Hubbard Itu ngapain ya Hakimi jadi striker ya Shooting air kiri mungkin Oh lah Jauh sekali bang Oke Gak apa Gak apa Percobaan bagus Hakimi Tidak masalah Ya Tidak masalah Positioning NT Yang bermasalah tadi Kenapa jadi striker Oke Pulisik Ayo Pulisik Dapet Pulisik Bagus Dual-dual udaranya Aduh Hubbard Kagu mau lompat Oke Ferguson ke Kennedy Carter Ke Zaha Carter Oke Fokus Kat bola dia Tidak ada siapa-siapa disana Zuma Kasih ke Hakimi langsung Well done Mouth Sergei Depan mungkin Werner dapet Belakang dulu Oke Nice Kante Hubbard Oke Christian Pulisik Sikalaba Tomori Kenapa Tomori disitu ya Tomori kan harus Center back kanan kan Sergei Kemal Oke Werner Werner Diatakimi pak True ball Aduh Kenapa kesitu True ball ya Dapet Waduh Dapet loh Hubbard Segila Oke Nice Menit ke 34 Cuman butuh goal sih Boleh sih pak Jangan dominan aja Goalnya Percuma Dominan-dominan doang Kalau tiba-tiba Dicolong goal sama mereka Kennedy Fokus Carter Kasih ke Milo Vefik Awas Oke Jagain aja Jagain aja Zaha Dapet Nice Corner buat Rusya-pales Gak apa Good job Pakimi Nice tackle Bersih yang penting Oke Fokus tetep ya Chill Dapet Pulisik Oke Zuma well done Gak tau Zuma Atau Pulisik barusan Ribero Kasih ke Saku Carter Awas Jangan kasih pelanggan disitu pak Freaky kebahaya disitu Dapet Malt Well done Oke Howers Timo Kasih ke Mason Mount Howards Yo Tickle Saku Chaos bang Play ya Nice Lo 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 Balik kaki dia lagi Alasannya play ya Kasih ke Kennedy Asu Zaha Asu Nice Tackle Halaba Ajing ngeri banget Sumpah itu Sumpah sih Yo ampun Howards Counter attack Let's go Now Oke Harusnya onside Yo Tapi kok si Pembalikin lagi aja Oke Kayak Hubbard Sebelakang dulu Ciel aja Dead Mount Oke Mount Kasih Kante Pulisik mungkin Nice True ball Shooting kayak kiri Oke Sulit juga ya Menebus pertanian mereka ya Oke Halftime muscle Gakapa Cukup solid 1-0 buat Chelsea Tapi Gweta Setelah tadi Melakukan salam Di menit-menit awal Reboundnya lepas kan Liat Halvertz punya 5 attempts Total Gila Tapi Itu Agak-agak Bermasalah Sejujurnya sih Ngeri-ngeri juga sih Masih fokus ya Tapi ya Ini gue Tertarik untuk Yo ampun Liat 8 shot 4 target Chelsea 58% Ball possession Bawak pertama Palace Gak punya shot Sama sekali Pasnya akurasitas 92% Bawak pertama Bayangin Bagus banget Sumpah Oke coba ya Kita Semuanya udah bagus Kecuali end product Gak ada goal aja Udah Cuma 1 Semuanya Isanya bagus Passing Oke Percobaan banyak Townsend Tackle juga Gak ada yang kartu kuning Gak ada yang full Dapet Nice Oke Mount Kasih ke Zuma Oke Minta deket dulu Pulisik Kante Lari Oke Hawards True ball Nice 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 Oke Akhirnya lolos juga Timo Eh goal lah Kayak kiri Go Yes Walton Barner 2-0 Chelsea Yes Yuk Jamal yuk It's Jamal time Mari kita beri kesempatan buat Jamal Ayo Kayak Jamal Jamal dulu satu ya Kita kasih debut Kari Jamal Penasaran gue sih Karena ini menentukan nanti Roto Glory kita bawa dia atau enggak Dulu kok bawa Jamal bang Emang punya duit Tunggu aja nanti Tunggu saja Tunggu saja Fitur terbaru Di Roto Glory Keren Mocha JM tahun ini Oke Ayo Jamal Berarti Jamal tuh Oh Jamal bisa main di kiri Sebenernya sih Karena kan ada Arnais kan Arnais mungkin Eh atau Ada Arnais Morata Oke Jamal 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 LM Kalau di LM dia berapa Ya bisa aja sih sebenernya Dia di LM sih Ya boleh sih Kalau misalnya emang gak bekerja Langsung ditukar aja Karena Mount bisa main di LW Ya oke Jadi ini akan jadi debut Buat Jamal Musiala Yang menghabiskan waktu Dari tahun 2012 Sampai 2011 Sampai 2019 Di Akademi Chelsea 8 tahun Kalau gak salah ya Ntar gue cek lagi sih Tapi ya berarti Selamat datang ke Bali Dan setau gue dia gak pernah Debut buat tim senior Chelsea Jadi emang ya tim muda aja Jadi ini debutnya dia Bener ya Debut Jamal Musiala Buat Chelsea Oke Let's go Kita liat Jamal Tapi tetep rapi Tetep fokus mainnya ya Jangan karena ada Jamal MT jadi tidak serius mainnya Oke Sergei ke Harvard Mana Jamal Cuk Oh itu Oh iya Ya iya ini Jamal sebenernya gak LM sih Hitungannya Oke ayo Bikin dia Aku termain juga Nah itu tuh Sorry Jamal Kelamaan saya Ah offside ente Jamal Kennedy Iya gak bisa sih Kayaknya gue mesti Nice Kayaknya gue mesti Jadiin Jamal Teknik midfielder Karena gue ringet nih Wingback mah Bukan Bukan left winger buru nih Eh berenci EZ Masuk ganti MacArthur Oh menarik sekali EZ tuh bukan winger ya Manteng gak ya Oke Kennedy Ke Ferguson EZ Di level effect Ke Wilfred Zaha Awas Dapet Alaba Nice Ayo Jamal Ayo Jamal Oke Jamal kasih ke Mount Kante Kante Eh shit Wah kulang gak haram loh Debeiro Martinez Nice banner Pressing mungkin Martinez Angkat bola dia Ada Alaba Well done Kante Timo Berner Haworth Sergei Jamal Jamal Liat Jamal Asuk Tinggal true ball ke Jamal Itu berlalu Kennedy Ah Mon Dapet Kante Bagus Bagus banget Memang ini Kasih tuh Hubbard Ya 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 Kok begitu Tapi untung dapet sih Ya Oke Mount Kembali Safik True ball Kak Hakimi Fake shot Oke Sergei Hubbard Timo Jamal Asuk Kennedy Ya ampun Dapet bang Tomori Nice Oke Hakimi ke belakang Zuma Mana Jamal Oh bagus Jamal Posisinya sih bagus banget ya Udah balik disitu lagi Oke Jamal Hubbard Shit Tackle Aduh Wah kena 16 menit Eh saya mau kasih debut Alvaro Morata juga bang Tolong jangan Lama-lama ini Bisa Morata debut 10 menit Hey Outin mula Wah asuk Zaha Town send Side Nice Oke akhirnya bisa ganti main Kasih Arnais sama Morata lah ya Depan Gak apa Kasih main dua-duanya Terus Jamal mau gue pindahin ke tengah deh Pernyataan main buat Palace dulu nih Town send tadi keluar Masuk 15 siapa tuh Jeffries Club Oke Slup Slup Jeffries Slup Jeffries Slup Oke Antum Jamal main di tengah Plus dua dia Terus Morata Second debut Sama Arnais Arnais debut gak sih di Premier League kayaknya ya Kayaknya ya Oke mari Arnais Morata musiala ya Enggak Jamal Lebih bagus Jamal Oke Mantap Morata Let's go Hey 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 Ya walaupun chill Lagi Senang mirama Didorong-dorong Sama partner Ngapain sih Oke Jamal Sergei Ini di Alvaro Morata Kasih ke Arnais Arnais untuk true ball Ke Morata Hasil di Aktisipasi dengan baik Sama back sepales tadi EZ Balik belakang Ferguson EZ Racing bang Ayo Satu gol mah Bisa lah C'mon Ayo Jamal Jangan males Jamal Racing Jamal Morata Nice Throwin buat Pales 6 menit lagi Ayo Jamal Go 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 Lepo Efek Dapet Waduh Waduh Kenapa bisa begitu Mount Kasih Kante Ke Arnais Musiala Jamal True ball Oh 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 Come on Jamal Morata Debut goal Kasih ke tengah Fuck off Kenapa Ya ampun Mau kasih ke Arnais Ancing Morata Shooter ke kanan Morata Come on Debut goal Buat Alvaro Morata Tembak bang Mantap Yes Goal keempat Morata di Premier League musim ini 3 goal buat Wesan 1 goal buat Chelsea Itu anjing Gue mau ngasih ke Arnais Pak Timo Havertz Hati-hati anda berdua Striker ini Datang ke Chelsea Untuk kedua kalinya Dengan segala macam Keinginan Keinginan untuk Membuktikan sesuatu Ya top score Premier League Pas sekarang Oke Menarik sekali Morata Oke Nice 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 Finishingnya bagus Pak tadi Bener kan dapet Satu goal kita kan Dengan kombinasi Jamal Arnais Dan Morata Di depan Kayak izi Bagus Arnais Gila Keras itu loh Oke Jamal Enggak tuh Sergei Pak Jangan semuanya yang tepang Jamal juga cuk Morata Jamal Hei Ayo Jamal Masa gampang sekali Di Tackle begitu Full time 3-0 Klinisian pertama Chelsea Di Premier League musim ini Well done boys Gila Oh gue seneng banget sih Kenapa gue Kenapa gue seneng banget sih Ngeliat Arnais Jamal Ya Morata sih karena debut sih Gue seneng banget liat main muda main Kenapa ya Bangset Orang aneh Orang aneh tapi punya 151 subscribers Well done Jamal Memang Kayaknya harus dibawa keroto glory sih Seru aja gitu loh Manggil orang pemain nama Jamal tuh Seru Padahal lu liat sendiri kan tadi Bahwa pertama kita Jebulin pertanganan mereka Masa susah loh setelah golnya Hubbard sih ya Galen Hubbard sih Namanya cepet banget kan Tapi setelah itu Gue itu bagus banget mainnya loh Nyesundalan Wanner nyaris ya Iya loh Wanner malah Lagi agak-agak ini Ketutupkan golnya Feeling gue Musim ini tuh gak mungkin Nembus 39 gue Kayak musim lalu sih Musim lalu tuh Torehan yang gila banget berarti Ini baru gol kedua banner kan Kalo gak salah kan Hubbard sih lebih banyak Dan jelas Morata lebih banyak juga Ini lo yang nyaris banget nih Cuman ya akhirnya Dibalikin lagi tuh asis siapa ya Morata finishingnya liat Mantap-mantap Gue itu hanya bisa Bengong melihat ke belakang Mantap Morata Memang Mantap Ente Meskipun kemarin Sempet brengsek juga Gain ya Gak mau gak mau Join Mau juga akhirnya kan Terus langsung debut Goal Oh mount Mount ternyata Cakep Cakep Mantap bang Gue itu salah gitu Dan mount Cernik banget pak Control simple Kanan kebuka Liat Sebenernya nyaris Karena Arnais sih Untung Arnais Tidak berada di jalur Tendangannya mau rata Mantap Tembak dia bang Yes Oke Clean sheet perdana kita dapet Uh Dominan banget sih 10 shot Namun target Palace cuma punya 1 shot Dan itu pun off target Tapi dominannya dari segi Attempt doang nih Position kita kalah tetep 13 tackle Tidak ada fall Anjing ini bagus banget sih 13 tackle gak ada fall Bahkan Palace juga 7 tackle Gak ada fall Respect Result Palace Bersih sekali kita mainnya Malam ini Hari ini Gila Pasnya akurasi Chelsea Liat 91% Ini pertandingan bagus sih pak Maksudnya kayak Selain hasilnya bagus 30 tackle Tapi dari segi Mainnya juga bagus pak Havers 9,6 Bayern 8,2 Kante 8,5 Sergei 8 Alaba 7,9 Tinggi tuh Morata 7,9 Goal dari Havers Banner Morata Biasa Havers Banner doang kan Sekarang ada 1 lagi Morata Menarik sekali Asis dari Mount Havers Kante Terus shot on targetnya Morata 1 Havers 5 4 yang on target Banner 1 on target Dari 2 percobaan Passing terbanyak Kante Havers Oh enggak Sergei Anjing Sergei 19 passing 19-19 sukses Go kill Dribble terbanyak juga Sergei Wow Oke Tackle 3 Sergei Kante 3 Alaba 2 Mount 1 Banner 1 Arnai 1 Morata 1 Hakimi 1 Pantesan tackle kita Total 17 Banyak banner pak DM kita Dua-duanya solid banget Tuh masing-masing 3 tackle Kayak pak enggak punya Safe tapi clean shit Interview Sudah siap Kita menghancurkan Marse Come on Wah seru banget sih Seru Sumpah Seru Seru banget sih Musim terakhir Seru sekali Chelsea Karin mod Lebih suruh lagi Karena kita ada Pemain titipan 1 Jamal Ente Jamal Ya Oke Clean shit perdana Setelah berapa Ini petang keempat ya Jadi Empat pertandingan Satu clean shit Not bad sih Not bad Gak usah lu bikin drama Media What was the thinking Beyond subbing Harbards today Ya biasa aja orang Mau memberikan jam terbang Untuk Anais Dan Morata Berarti yang belum debut Itu Daniel Cordoba ya Cordoba Ntar masih kita kasih debut Terus sama si Barbieri juga belum ya Berarti Lupa gue Kemarin mainnya Eh enggak Dia debutnya di Community Shield Premier League belum Belum debut Premier League Belum debut Premier League Belum debut Premier League Jadi yang debut Premier League Itu baru Jamal Sama Arnais Main muda kita Kan dari kemarin Kan lawannya berat-berat terus Kan gue bener-bener Pakat tim utama terus Oke Apa nih Race James ya Development Schedule Udah beres ya Uff Naik 86 James Ya udah gak bisa naik Apa kita latih di Jera Centerback ya Berapa lama sih Dua pekan doang sih Sebenernya sih Ya udah Yuk kita latih Jera Centerback aja Iya lah Yalah Why not Emang di Centerback gitu loh Di series ini Oke Nice Malang Sar tuh udah gue masukin Transferless belum sih Oh belum ya Gue masukin Transferless aja deh Karena pokoknya kan Ya starring yang Centerback kita Ada Alaba Zuma sama James Backupnya ada Tomori yang padu Unsell me Sar tidak butuh Oke Mantap Terus ini Dipanggil Timnas Badge berikutnya Apa sih gak jelas Kenapa tiba-tiba Race James jadi gak dipanggil Tadi dipanggil perasaan Ini main kemana juara dunia semua Chillwell Mount Abraham Tomorin of to check ya kan Bill Gilmore Ampadu Udah Availability after suspension Race James Udah bisa dimainin Di episode yang berikutnya Oke berarti Bener ya Gak ada Karabokap Dan Chelsea memuncaki Klasemen sementara Premier League dari 4 pertandingan 12 poin Leicester drop point tuh Sama Everton juga Jadi satu-satunya Tim yang perfect Dari 4 pertandingan Adalah Chelsea Well done Mantap Dan menariknya Top 6 nya gak ada Tim top 6 yang seharusnya Pak liat Leicester Everton West Ham Brandford Aston Villa City di posisi ke 7 MU posisi ke 8 Tottenham 9 Arsenal 11 Liverpool 12 Wtf Oh mereka belum main match Di keempat Oke Menarik sekali Oke Jadi kita bisa gas Langsung deadline Kayanya sih Gue gas Aja lah Nah kan nih Siapa Oh Sar Dia bilang I'm glad You've decided to put me up for sale To be honest I haven't really enjoyed playing here And I think a move Probably in everyone's best interest Yep Masalah bang Tidak selamanya Berjalan mulus Oke lanjut Gila sumpah Morata Mantep Mantep banget Asli Episode kemarin Lu pada pasti kan Tergocek Merasa tergocek Lu Thumbnail Morata Kenapa kita gagal Nah episode ini Bener kan Bener Morata Apa gue sengaja kasih judulnya Debut Jamal Musiala sama Morata Biar lu pada bingung ya Ini kocak deh Oke Top score berarti sekarang Alvaro Morata 4 goal Yap Alvaro Morata 4 pertandingan 4 goal Harvards 3 goal Banner Bener ya Banner baru 2 goal Top assistnya Kante 2 assist Gila Mount Harvards juga 2 assist Wow Oke Dan tadi adalah Clean sheet pertama Kepa Jadi dia ada Masuk ke list ini ya List-list keeper yang punya clean sheet Kita gas aja lah Ini ada training day Di tanggal 31 Oke Terus Uff Naik 8-1 manager rating Belum ada Karabokap Kapan sih Karabokap mainnya Tidak ada Karabokap loh Tuh Belum ada Kita tuh bulan September Jadwal lebih gini ya Southampton Brentford Tempat Tottenham Terus Shakhtar Donetsk Sevilla Jadi ya Dibilang berat gak sih Oktober pun juga gak berat sih Nah ini November Baru mulai brengsek nih City Arsenal nih Desember City Arsenal lagi Ya oke Karena itulah Enaknya kita udah Ngelawan 2 team top Di awal 2 pertandingan kan Jadi tadi tuh Lu perhatiin kan Gak ada MU Gak ada Liverpool Karena kita udah lawan Putan pertama Jadi jadwal kita habis ini 2 bulan Gak gitu berat Tadi kita udah ngelewatin Jadwal beratnya di awal Kemarin Oke coba Pantau-pantau transfer Wolves Beli siapa? Amos Pieper Sama Cukweze ke Wolfsburg Cidera Ejuke Ke Atletic Bilbao Mikel Antonio katanya Mau dijual ke Loslil Kostik Ke Sevilla Oke Oke ini tinggal 10 jam terakhir deadline day Kita sudah selesai Aktifitas transfernya Dan kita tinggal lagi Mau ngejual Malang Sars Sama Parsons Kalau gak salah ya Yang kita masukin Ke transfer list Ya bener ya Sars dan Parsons Yang lain yang mau kita jual Coba gue Cek sekali lagi terakhir Sebelum kita gas deadline day Siapa lagi yang mungkin Mau gue jual Kayaknya sih aman sih Mbak Kayoko Kayoko kali ya Dia sebenernya Seporadik Cuman playtime dia begini Gue sebenernya Gak masalah Punya Bakayoko gitu loh Tapi Kita udah punya Gilmore balik pak Gitu loh Jadi kayaknya Bakayoko Gue masukin Tarsulis Ya belum tuh kejual juga sih Vio offer Semua ada offer Enggak ada Jadi gak apa Kita masukin Tarsulis aja ya Karena kan Gilmore Udah balik kan Terus ada di Stefano Ada Bars juga gitu loh Oke Siapa lagi ya Gemal Mederos Aman Gallagher Barbieri Ya Cam Kita emang banyak banget sih Cuman ya gak masalah lah Semuanya prospek semua Kan ini Cordoba Musiala Mederos Gallagher Barbieri Prospek semua pak Rollnya aman Nah Ziyech udah mulai turun juga nih Playtime ini Mesti kita sejam terbang ya Peter Partridge Dia bagus dari segi rating Jadi gak bisa gue lepas juga Muson Dak Brown Udah sih kayaknya sih Gak masalah sih Ya Aman Yaudah itu aja berarti kita jual Yaudah kita gas ya Langsung 10 jam terakhir Transfer deadline day Saat ini top dealnya Deal termahalnya Itu adalah Goretzka ke Real Madrid 130 juta Pounds Oke Iya beter South Hampton datengin Illichich sama Coach Siapa tuh Federico di Francesco Ke Brentford Ush Menarik sekali Dari Di Francesco itu dari mana Oh gak ya Bukan di Francesco Inter ya Beda ya Terus Ekong ke Angers Buendia ke Fiorentina Adam Webster Ke Lens Oxlade Chamberlain Dan Liverpool Ke Watford 22 juta Oke Bentar ya Oke 8 jam terakhir Ayo dong Beli Siapa namanya Siapa namanya Bakal Yoko Sama Parson Sama Sar Nah Roma FC tuh 20 juta saat Malang Sar Yaudah lah kita terima aja lah ya Value nya Malang Sar tuh 17,5 juta Roma FC nalur 20 juta Silahkan diambil Bunggu Oke Ayo tolong Dibeli 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 Tolong Arsenal Gila Grimaldo Mitrovic Betnarek Vinyas Belerin Aubameyang Gabriel Chambers Dijual Oh my god Back semua yang dijual Arsenal tuh Ake ke Everton 34 juta Oh udah deal Oke Nih udah muncul duluan Roma FC Mid Chelsea's Demand Jadi Selamat tinggal Malang Sar Terima kasih Cuman ya Gue baru gak tau kenapa gitu loh Gue kayak gak cocok aja Main pake Malang Sar di Krimot gitu Ya mungkin gue hanya yang goblok gitu Cuman memang Gue ngerasa kurang banget Bahkan sampe akhirnya Gue mainin Reese James kan Yang ternyata lebih bagus gitu loh Tapi nih Gue yakin sebenernya buat orang lain Yang memang mengerti Dan mungkin cocok dengan formasinya Pake Malang Sar di Krimot Pasti anak banget Dia masih main muda Soalnya bisa dilatih Good luck ya Malang Sar di Roma FC Berarti kita dapet Berapa alokasinya Taran survey 20 juta Kita dapet 16,5 juta Paus Alokasinya Oke Nice Kejual satu Bakayoko sama Parsel Semungkin tidak ada mau beli 3 jam terakhir Udah gak bisa Kebalah kejual sih Yap gak ada Oke gak apa juga sih Gak masalah kok Mereka stay di Chelsea juga Gak masalah 1 jam terakhir Udah gak cukup Uh Witzel ke Monaco Kan lu baru dateng Uh Barcelona Baru dateng sekarang Udah gak cukup Waktunya bang Udah gak cukup Waktunya Oh kemarin tuh Gue nge-reject Tawaran 30 juta Udah dari rumah FC Buat Bakayoko Udah gak cukup Waktunya dong Barcelona Telat Cuk Sejam terakhir Baru ngirimin Offer I may be surprised You're looking to move me on But I can't stay I can't say I'm unhappy Berarti ya Tuh kan Broken down kan Ini aneh sih Udah selesai ya Deadline day selesai Berarti kita bisa fokus ke Bulan berikutnya Bulan September Dan Ini kan Bener kan muncul kan Padet kan Makanya kita butuh ke dalaman Seru nih Kita bisa mainin Macem jamal Dan lain-lain disini nih Jadi kita Lawan pertamanya adalah Norwich City Yang main di EFL Championship Kalau gak salah Ini round 3 dari Karabokap ya Oke Arsenal Leeds Leicester Stoke Liverpool Fulham Emu Rating Forest Blackpool Masih ada Lawan Wolves Brentford Temu Brighton Weh Masih ada Salford City Ketemu Sheffield Manchester City Ketemu Kuro Lassandra Lothenham Plymouth Argyle Watford Swansea City Oke Itu dia Jadi udah mulai main di Karabokap ya Ini bulan September Kita udah mulai main 3 kompetisi Yaudah Kayaknya itu saja sih Gue seneng banget episode ini sih Mantap sekali Oh bentar Gue mau kasih liat kalian ini ya Transfer Transfer Segala macem ya Premier League Player of the Month Agustus Kita liat Ada yang main Chelsea Oke Morata sama Havertz Meskipun Morata curang Kita sih Hitungannya dari West Samba James sama Siapa lagi itu Vanaken Aston Villa Oke Dua main Chelsea ya Siapa tau Morata Langsung menang Player of the Month Bakayoko transfer list shock Ya tidak usah terlalu shock juga bang Santai aja Ruben Vezo ke Brighton Kevin Fallon ke Atalanta Lucas Sorrera ke Napoli Oke Gue kasih liat kalian Rack up sedikit ya Transfer Mana sih Office Enggak Transfer Transfer disini Oke Jadi Kayaknya masih belum berubah sih Yang termahal tadi ya Biago Retska 137 Tambah Van de Beek 125 juta Ke Barcelona dari MU Terus ini nih Ntar kalo ketemu City Ketemu nih Emang kasih Miro Om Botak nih Kasih Miro Benyeder nih Jangan lupa 7.8 juta Grimaldo ke Arsenal Icardi ke MU Fabian ke Madrid Sabitzer Herta Berlin Partey ke Real Madrid Partey dijual Arsenal Di deadline day ke Real Madrid What the fuck Arsenal jual Hector Bearin Gabriel Chambers Albameyang Partey Oke Terus Liverpool beli cross 65 juta Dan untuk Chelsea sendiri Jadi ini Beberapa deal kita Kita jual Highward ke Leverkusen 2,4 juta Datangin Musiala Free Free agent Terus Alvaro Morata 53 juta Release charge dari West Ham Dan Malangshar Kita jual Ke rumah FC Jadi Memang tidak terlalu sibuk Tidak terlalu Riuh juga Tidak turun ribet Tapi Ya Cukup Buat kita Transfer window ini Ya Jadi itu Dari first team kita Tidak ada panggil tim nas Itu cuma Zuma Milkovik Savik James sama Hakimi Sebenernya aneh sih Zuma Tidak ada panggil tim nas Itu aneh sih Oh ini gue Untuk yang tim rotesnya Gue Ubah dikit ya Karena udah ada Brake main baru kan Termasuk Kornoba dan Jamal Oke Diurutin dulu ya bang Biar rapi Sebentar Maaf Oke Jamal Cam Sama striker Alah jauh nih striker Di Morata Ya Morata Sama TMI Bisa saingan Cuma untuk sekarang Ya Jamal bisa Morata sih Jadi Morata Yang jadi starter Oke Berarti Ziyech Gak usah Hmm Bingung gak lo Ntar Ini begini Palingan ya Abraham Arnais Arnais tuh bisa main di camp juga Soalnya Arnais Brown Barbieri Barkley Anselmi Barkley starter lah Oh ini kemarin Gara-gara preseason ya Gara-gara preseason Ini tuh apa sih posisinya Cam kan Well Sebenernya ya Medeiros tuh bisa jadi center mid gak sih Jelak amat ya Aspi boleh masuk si ini Soalnya kan kita bentar gimana Di Karabokap kan Jadi Squad ini tuh mesti Oh jangan hakimi dong Oh iya ini gara-gara preseason kemarin Winger kanannya berarti Hudson Odo ya Ya karena Hudson Odo kan udah gak ada tim utama Ya oke Aduh jamal gak masuk ya Maset flaket main muda bagus sih nih Ya Barbieri mesti ngalah lah Jamal masuk Yaudah sementara begini sih Ya sementara begini sih No 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 Masih ngaco bentar Masih ngaco backnya Ampadu Tomori berarti ya Ampadu Tomori nih Ya 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 Right backnya berarti Oh right backnya sih Aspi nih Esposito bener kan Di kiri Jamie coming Esposito Tomori Ampadu Aspi Terus Chillwell Oh well sebenernya Bahkan Chillwell tuh bisa starter loh Karena dia di tim utama gak starter Iya sih Ya boleh lah Tuh Jadi tim rotasi kita Gak lemah sama sekali pak Right back 85 Right back 86 loh Karena di Tim utama kita gak pake chillwell Gak pake fullback kan Oke gak buruk sama sekali sih Ampadu Tomori Tomori kanan aja lah ya Ampadu kiri Sama-sama kayak kanan dulu aja sih Mungkin ntar paling kan Tengahnya agak berubah ya Ya Shit Jamal bisa langsung starter sih Sebenernya sih Cuman ini lebih buat sharpness aja lah ya Oke Nice Nih ya Penampakan tim utama kita Plus 3 ST ya Jeffrey sharpnessnya 11 pak Mesti dilatih Oke Itu tadi gue udah coba Untuk otak-otak tim rotasi kita Jadi kayak gitu Terus Kita main tanggal berapa Kita itu main tanggal 10 Oh masih banyak training Yaudah kita training nih buat mereka Reset Nah ini ya Jeffrey naik Oke nice Ya training mereka dulu aja Ada monthly score report Kita cek Oke tingkatan terus Sharpness mu Oke ini yang dari Inggris ya Karena kita sekarang sisa 1 doang scout yang gue pekerjakan Sisanya biar naik pada ngopi aja Anggur Jelek-jelek tapi Gabriel Nil Ya ampun jelek semua pak Oke Sevilla Waduh menarik banget nih Sevilla beli bakayoko Ya gue sih Gak apa-apa Jual-jual aja sih Ntar toh baru cabutnya winter kan Gak masalah Ambil aja Lu Baru Soalnya kalo misalnya winter Udah gak ketemu Sevilla juga kita Winter tanggal Eh Januari tanggal 1 kan Ya grup stage UCL udah kelar Udah main 2 kaloran Sevilla Gak masalah Uh City Ya gue sih Mau gue beli aja Silahkan rebutan tuh Gak masalah gue mah Meski putus City ya Karena ya Mereka punya pemain yang jauh lebih bagus dari bakayoko gitu loh Jadi kayak gak mungkin masuk starter juga bakayoko Gak masalah Ambil aja Siapa tuh Sevilla atau City yang menang Tapi gila juga ya bakayoko Yang Yang berminat tim-timnya tuh gede-gede loh Tadi Barcelona City Sevilla Menarik sekali Duh Caloba masih Jelek banget ya Aduh Oke balik ke tim utama nih Mereka baru-baru balik ya Dari tim nas ya Sharpness aman gak sih mereka Aman sharpness ya Fitnessnya gak ada malah Yaudah Istirahat Istirahat Gas Wah kejual bakayoko Ke Anjing ke City Shit Kayak apa sih tapi 25 juta Pounds Deal Kita dapet alokasi 22 juta Tapi tenang ya baru cabutin ntar di awal Januari Winter Translunda Oke Sepertinya beres Kingsley Common out 3 bulan Broken rib Ilicic Iya Ilicic nih pemain Southampton pak Sekarang 34 tahun Jadi agak mengerikan juga sih Wey Congrats Buat Kai Havertz Yang menjadi pemain Chelsea pertama Yang menangkan penghargaan Player of the Month Premier League Di bulan Agustus Semoga bisa Lebih banyak main Chelsea lagi Seperti musim lalu ya Hold on Oke Nice Oke apalagi Udah beres semua kan Top score Mau rata Oh gue mau ngecek ini Penampilan pemain Si Arnais tuh Iya Arnais tuh debut Community Shield Terus tadi debut Premier League ya Terus Di Stevernya belum debut Kompetitif Expositor belum Main di Kompetitif juga Partage juga belum Anselmi belum Iya ini semuanya belum Mediros juga belum Barbiri belum debut Oh sudah Di Community Shield Premier League belum Terus Siapa lagi Jamal Udah ya tadi debut Premier League Cordoba belum debut sama sekali Masih 0 Jadi ini Cordoba Ingetin gue ya Nanti Buat kasih debut ke dia Di episode berikutnya Tapi nanti Karabokap sih Pasti bakal main sih Dan enaknya Cordoba Bisa main dimana aja Kanan kiri tengah Mantep Parson sayangnya kejual Oh coba deh Gue mau turunin rollnya Si Chillwell Nah nice Udah bisa Oke come on Gak ada lagu kan Oke aman Ayo turun kontrak anda Cowa Kalo gak crucial dia Ini pak Ribet urus Aduh ada lagunya lagi Bangsat Nah important kan Oke ada lagunya Harus cepet-cepet Kayak kemarin gara-gara ini kan Gara-gara ada lagunya Gara cepet-cepet Terus jadi akhirnya Crucial saya gak ngecek Nih ada lagunya lagi nih Copyright bangsat lagunya Disregard Gaji 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 Kasih 90 ribu Kasih 500 ribu Sampai over Kelar please Please kelar Anjing 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 Oke ente minta lebih Sampai aja terima Oke bye Bye lagu Copyright bangsat soalnya Oke Udah turun jadi important ya Berarti udah aman Berarti pemain yang crucial kita Sisa tinggal 6 Kantem Melkoffi Safik Pulisik Havertz Banner Dan Ziyech Dan kecuali Ziyech ya Semuanya Ziyech tuh bisa gue turunin gak sih Moral Eh kontraknya Coba ya Ah brengsek lah Lagu lagi loh Oke yes Turun moral Eh turun kontrak Turun roll Dari crucial jadi important Nice Nice Come on Come on Setahun Stop lagu Jangan dipasang dulu Oke Ya tidak pakai list class Aman Oke 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 Gaji 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 Lo yang minta please Lo yang minta please Anjing lah Satu Lima puluh Dua juta Sampai over Bye Kelar Oke nice Diterima Yes Makin sedikit Makin bagus yang crucial Sisa 5 Kante Sergei Pulisik Havertz Banner Nice Mantap Waduh Mason Mount Kontrak Aduh gue jadi males Perpanjang kontrak Bangsat Kalo misalnya Di restoran Ada lagu yang mulu Di kantor aja lah Gak usah di restoran lah Bangsat Ada lagu gak Gak ada Yes Gak ada lagu Gak ada kan Rollnya dema yang important ya Iya Gak ada lagu Bangsat loh lagunya Kok pirat Goblok Aneh banget loh Ah su Muncul lagunya Hey Stop Cepat 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 Satu tahun Kontrak extension Aduh Bangsat nih Makna ngopirat nih video Iya Riders Clause Tidak pake Gaji Dia 91 ribu Kita naikin Jalan 100 ribu Aman harusnya 100 ribu Sari mulu Sejuta Ayo Cepat Cepat Keluaran dah Oke Astaga Jadi gagal Kan Brengsek Brengsek Lagu Lagu Yaudah Ntar ingetin gue buat Minggu depan Berarti ngulang Terpanyak kontraknya Mount ya Gajinya berarti harus Naikin banyak tuh Sisanya Siapa lagi nih Oh Parsons ya Parsons kita delegate aja lah Ya tuh 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 naik gaji kan kontrak Jadi aman Nice Jadi moral Barbieri Kontrak Oke Aduh Tolong Loh 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 Kok gak bisa sih Oke Jadi Barbieri Samount yang harus kita Urus kontraknya Sisanya aman Oke Berarti tadi tuh Sebenernya gajinya Si Morata tuh Gue baru nyadar Bahasa ternyata Gajinya tertinggi Di Chelsea loh Setara sama Sergei Milcomic Savick Dan lebih tinggi dari Halver's banner Gaji perapakannya Gila juga ya Cuman ya ini Maksudnya ya mungkin Gue overpaid banget sih 250 ribu Cuman ya gue gak mau Kejadian lagi lah Kayak kemarin Gue kasih 90 ribu Berapa sih kemarin 80 ribu Ngambek Ya udah sekaliannya Gede-gedein aja sekalian Sebenernya 150 Mungkin cukup sih Cuman yaudah Mau gimana lagi Gak apa-apa Oke Udah Kayaknya itu aja Dari gue buat Episode kali ini Empat pertanian Premier League Belum ada kekalan sama sekali Kita harus tau Grup ucala kita seperti apa Marse Gue akan sangat-sangat seneng Kalau bisa-bisa Terus Southampton up next Mereka di posisi 11 Kita main away Ke St. Mary's Stadium Kemudian besar Mereka akan main Ilicic debut Dan Episode berikutnya Oh iya Episode berikutnya Langsung kita main di UCL pak Iya Kita langsung main di UCL Jadi Akhirnya Setelah musim kedua kemarin Musim lalu Kita absen Mendengarkan anthem UCL Musim ini Episode ini Episode berikutnya Besok Kita akan mendengarkan anthem UCL lagi Excited gue Oke Jadi Itu aja dari gue Untuk episode kali ini Thanks for watching Don't forget to like Subscribe And I'll see you in the next one Bye guys Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax